Setelah banyak menderita kemarin aku pasang mini screw lagi yang kedua kali Sekarang waktunya aku ke dokter gigi lagi buat kontrol behel Hi everyone, welcome back with Nadine Jadi hari ini kita bakal ke dokter gigi lagi Buat kontrol behel aku yang udah lebih dari 1 tahun Mungkin 1 tahun 2 bulan, maybe Dan sebelumnya aku udah pasang mini screw Jadi aku udah pernah pasang sebelumnya Terus abis itu, karena kerasa masih kurang efeknya Jadi diputusin sama dokter aku, orthodontis aku Buat dicabut mini screwnya Terus dipindah ke posisi yang baru Jadi itu lumayan sakit prosesnya Dan waktu itu aku belum dipasangin karet Jadi bener-bener baru ditusuk aja Dan masih 1 bulan kemarin tuh masih masa pemulihan aja Dan sekarang aku kayaknya bakal dipasangin karetnya Jadi ditarik behel aku ke mini screwnya Tapi yang aku kaget itu jadi Kan kemarin tuh dipasang 2 kan Terus itu penyembuhannya lama banget Kayak it's much worse than before Tuh kayak aku seminggu tuh bener-bener masih sakit gitu loh Mini screw aku Padahal sebelumnya kayak mungkin 2 hari tuh udah I feel better, so much better gitu Yang mini screw aku yang pertama Tapi yang kemarin enggak kayak gitu Dan itu bener-bener nimbulin kayak Sariawan, aku jarang banget sariawan karena behel Terus tapi kemarin tuh bener-bener banyak banget sariawannya Btw kalian mau liat dulu mini screw aku nih Ini mini screw aku Jadi kan mini screw itu kan ditancapinnya di gusi ya Bukan di gigi Kalian bayangin aku punya sariawan di gusi Mini screw aku kan kayak gini ya Anggep lah kayak gini Terus di atasnya tuh aku ada sariawan Tepat di nempel mini screwnya gitu Jadi kayak yang lukanya tuh bikin sariawan Abis itu kan mini screw nusuk ke pipi ya Di pipi aku tepat gitu ada sariawan juga Jadi kayak kepencet Aku tuh kayak pas awal-awal kan gak aku cek kan Karena sakit banget aku tarik gini tuh sakit Dan kayak serem aku ngeliatnya berdarah-darah gitu kan Jadinya aku gak liatin sampe beberapa lama gitu Terus pas aku udah mulai kuat gitu Ini kenapa masih sakit sih gitu Aku coba liat Ada dong ternyata sariawannya disitu Beberapa gitu ya Gak cuma satu Aku langsung kayak Ah pantes sakit Terus setelah itu aku baru mulai Aku ngide Aku pakein wax Aku udah lama banget gak pake wax Wax tuh ya kayak lilin gitu Yang kita pencet-pencet Terus kita tempel gitu Di bracket biasanya Biar gak nusuk-nusuk gitu loh ke pipi Tapi terus aku tempel di mini screw Dan itu bener-bener Wah Ya sakit tapi ya Much better dengan ada wax itu Masih sakit Tapi ya Gak separah waktu itu Karena Kayak kalian bayangin Kalau punya sariawan tuh aja udah sakit kan Terus apalagi kalau sariawan Terus kalian ditusuk sama screw Ya sakit banget ya Jadi Yaudah gitu Selain itu aku juga penyembuhannya Selain minum obat dan dikasih dokternya Aku Waktu itu dulu pernah dikasih Kayak semacam Ini bisa lep atau apa ya Aku gak tau nyebutnya Kayak gel gitu Terus itu aku kayak Olesin ke cotton bud Terus ditempel di bagian luka aku Di mini screwnya Ya sekitar mini screwnya gitu Tuh emang Kalau gak salah Emang buat gusi Nanti aku taruh disini gambarnya Terus udah tuh aman kan yang ini Terus aku kan Mini screwnya dipasang di posisi yang berbeda ya Jadi kalau misalnya yang ini tuh Tadinya kan disini Agak di belakang Terus abis itu dicabut Dan ditempel agak ke bagian depan gitu Nah disini nih Kalau misalnya yang bagian kiri Tadinya di belakang juga Terus abis itu dicabut Tapi Bukan dimajuin ke depan Tapi justru dipindahin Lebih ke belakang lagi Dan lebih ke atas lagi Jadi kayak Di atas banget gitu Mana ya Nah disini nih Disini Yang satu disini Yang satu lagi disini Dan aku Susah banget tuh Buat ngeliatnya Kayak kalau misalnya ditarik tuh Gak keliatan kan Kalau misalnya ini kan gampang ya Aku tariknya Ini untuk keliatan kan Kalau ini tuh kayak Susah gitu loh Gak diliatin Dan kalian mau tau Apa yang terjadi Kayak Saya bingung ya Aku bahkan gak ngebayangin Bahwa ini akan terjadi Jadi kan Minusku-minusnya ditusuk Ke dalam gusi kan Terus abis itu Dia Pertamanya tuh kayak Bengkak gitu Gusi aku Terus aku kayak Ngerasa kayak Oh yaudah gak apa-apa Mungkin emang luka Pemulihan gitu ya Jadi bengkak Terus ternyata Lama-lama kok bengkaknya Gak ilang-ilang Sedangkan yang ini tuh Udah mulai recovery gitu Kayak pas aku cek Terus aku cobain Kayak Kok something wrong nih Ada sesuatu Terus setelah aku cek Itu tiba-tiba Ini kan mini-screw Terus gusi aku Numbuh doang Numbuh Menyelimuti mini-screwnya Jadi kayak Mini-screw aku Mendelep ke dalam Dan kayak Ilang aja gitu Jadi kalau misalnya Aku sentuh-sentuh gitu ya Pake lidah gitu Aku gak bisa nemuin Mini-screwnya Jadi kayak Tapi maksudnya aku Masih tau dia disitu Karena dia kayak Nonjol gitu loh Ini kan gusi Terus kayak nonjol Terus ini mini-screwnya gitu Jadi Jadi kayak Aku gak bisa nyentuh Besinya Tapi Gusi aku jadi Gitu Kayak Oh my god That's so scary Pertama Terus aku panik banget Aku kontak dokter aku Dok ini Kayak gini Gimana ya Aman gak sih Ini normal gak sih Terus dokter aku bilang Oh iya gak apa-apa Nanti Itu normal kok Nanti di bulan berikutnya aja Dikeluarin mini-screwnya Terus kata-kata Dikeluarin mini-screwnya Itu aku Bingung ya Kayaknya sih Aku ngebayanginnya Mungkin Bakal dipotong Gusi aku Apa di laser I don't know Gitu Pokoknya nanti Bakal Diilangin Dan si mini-screwnya Tetap bisa dipake Tapi aku Bener-bener gak tau Itu nanti Gimana prosesnya Karena aku takut banget Kayak Apakah Nanti Aku bakal disuntik lagi Tapi sih Kayaknya iya ya Bayangin Masa gak disuntik Soalnya ini Aku kalau sikat gigi aja Kan aku kayak Berusaha Buat tetep bersihin Mini-screwnya Kan walaupun sakit Jadi yang ini tuh Aku sikat gigi gitu ya Sekitarnya Mini-screwnya Sedangkan yang ini tuh Kayak aku coba gitu juga Dan itu Tentu sikat gigi tuh sakit Jadi kayak Hmm Gimana ya Semoga gak sakit-sakit banget ya Ini aku bakal liatin Mini-screwnya Udah lama banget Aku gak pake ini Kita coba caranya Nih Kalian bisa liat gak sih Ah gak tau Kalian bisa liat Ah enggak Nih Jadi di lagian atas Itu ada Lagian yang kayak Nonjol Warna putih Serem banget ya Itu gede banget Nonjolnya Dan aku Kan aku baru liat sekarang Karena sebelum-sebelumnya Aku gak liat Aku cuma liat Ya di kaca gitu Dan I don't know Itu segede gitu Scary Aku takut sih Sidenya Itu gimana ya nanti Udah sekarang Kita bakal berangkat aja Ke dokter gigi Dan kita liat Nanti kita tanya juga Ke dokternya Why that happen Bye bye Di sini gak masalah ya kan Ini emang tinggi banget Ini kan mukosa ya namanya ya Kalau kita lihat mukosa Mukosa tak bergerak Bergerak itu yang ini nih Nah yang ini kan bergerak nih ya Yang bisa digerakkan Ini kan yang tak bergerak nih Jadi batasan antara mukosa tak bergerak Dengan bergeraknya Yang disini pendek banget Yang disini Tinggi Tuh ya Kalau ini kan masih agak turun gitu Kalau ini kan udah bagus nih Tarinya ini lebih ke bawah sedikit ya Daripada ini Ya kan Tapi ini masih agak ke bawah Makanya ini mukosa bergeraknya kan Masih lebih tinggi daripada yang itu Ini yang benar posisinya Tapi memang Kalau dekat begini Memang Jadinya gitu Dia nutup Ini nanti hari ini Saya mau pasang ini Untuk naikkan ini Sama saya mau narik ini ke sana Saya suntik sedikit Supaya gak sakit Dicabut lagi apa gimana? Enggak Cuman dibuka aja mukosanya Begitu dia nanti dikasih karet Biasanya dia Udah nyempuh sendiri Kita belum bergerak untuk Menurin Gummy Smile ya Kita masih menurin lengkung dulu ya Sabar ya Gummy Smile Nanti kita pindah lagi ke depan sini Menyukkrunya Tadi pindah tiga kali gak apa-apa dok? Gak apa-apa Apa dia sakit keman karena Udah tumpul gitu? Gak juga Yang abu-abu udah gak pernah ada ya dok? Ini udah belum ya? Tapi cepat ini ya Tama Kami lontur Gak aja kali ya Goyang dia Goyangnya Berarti aku pindahin lagi Oh my God Lalu kemana lagi ya kan? Nah tuh kan Goyang darah lagi Ini pendek banget sih Ya kan pendek kan ya Dipandingin yang sebelah sini Kan dia lebih tinggi ya Langsung gimana ya Tunggu sedikit lagi ya Buat taruh di belakang ya Capek banget Jadi aku udah selesai Kontrol belnya Dan ini my first time ngomong Setelah tadi perjalanan Aku bener-bener gak bisa Ini aku ngomongnya kayak Masih bener-bener diusahain banget Karena Sebenernya sakit banget Yang aku gak pengen ngomong Jadi tadi gak terguka banget Mini screw aku Yang tadi disini Yang ketutupan sama gusi itu Gak cuma dibuka Businya gitu Tapi setelah dibuka gusinya Kayak baru ketahuan Kalau Mini screw aku tuh Goyang Jadinya terpaksa buat dipindahin Jadi dicabut lagi Terus habis itu dipasang lagi Terus setelah dipasang Itu ternyata Kena ke Pembulu darah Aku gak tau gimana dokternya tadi Bisa kayak langsung tau Itu bumbu darah Mungkin langsung berdarah Atau gimana Itu setelah dicabut lagi Terus habis itu Dipasang lagi Kejauh di belakang gitu Disuntik lagi Terus di Pasang lagi Terus Gak tau Itu ter Kayak sakit Sakit gitu loh Kayak Tapi aku mikirnya kayak Ya sakit yang harus aku hadapin Gitu loh Terus kan Kayak Sakit gitu Sakit sampai kayak Sakit ke Zerut Langsung Satu kepala tuh sakit gitu loh Semuanya Akhirnya Dokternya ngomong gitu Kayak Kenapa sakit gitu Sakit gitu Terus abis itu Katanya dilonggarin dikit Dan itu Aku ngerasain gitu Kayak Oh iya Agak berkurang Tapi terus lama-lama tuh Kayak Masih sakit gitu loh Kayak Aduh Capek banget gitu Terus abis itu akhirnya Dalam keputusan sama dokternya Akhirnya dicabut aja Miniskrownya Jadi sebelah sisi akhirin Aku ini Gak ada miniskrownya Miniskrownya Dicabut Dan nanti bakal Dipasang lagi Bulan depan Jadi biar recovery dulu Karena ini kayaknya Terlalu banyak luka disini Yang kayak Pertama yang sisa waktu itu Terus dicabut Terus dipasang Cabut lagi Pasang lagi Terus sekarang cabut lagi Jadi kayak So many Things here Kayak Mungkin dia radang Or something gitu Akhirnya Gak memungkinkan Buat dipasang sekarang Bahkan tadinya Dokternya tuh mau Setelah dipasang Langsung dipakein karet Jadi gak kayak biasanya Kayak yang ditunggu sebulan dulu Buat pemulihan Tadi itu Niatnya gini Setelah dipasang Miniskrownya Bakal dipasangin karet Tapi terhadap Gak memungkinkan Sama sekali Akhirnya malah ya Gak ada miniskrown disini Jadi aku Capek banget Tapi setelah dicabut Gitu ya Langsung kerasa banget So much better Walaupun sekarang Masih sakit gitu Masih kerasa sakit Dan Masih kerasa capek banget Tapi Dibanding tadi Itu langsung kayak Oh iya Terus aku bahkan Kayak ngerasa Kayak Kapan terakhir kali Aku ke dokter gigi Yang ngerasa Gak sesakit itu Gitu loh Kayak Sekarang nih Kayak aku ngerasa Gak sesakit itu Dan ini aja Aku udah bersyukur Aku jujur Capek banget Pake behel Kayak Setelah itu sempet Kayak kepikiran Apa abis ini Aku lepas aja Behelnya yang gak Dilanjutin lagi Kayak I know Harusnya gak boleh gitu ya Cuma kayak Bener-bener Capek Aku udah capek Pake behel Kalo setiap kontrol tuh Kayak gini terus Karena Diinget yang Bulan lalu tuh Aku sampe Kira-kira Aku sakitnya tuh Sekitar 2 minggu Itu sakit Kayak Bener-bener Oh my god Mau gila Gitu loh Terus kalo Mini scroll di kandan Sekarang udah dipakein Karet Langsung Terus katanya Ya yang ini bagus Mini scrollnya Udah Bisa langsung dipake Setadi aku juga sempet Di scaling Ini aku masih Rada sakit kepala Dan tadi tuh Aku dikasih Obat Obatnya sekarang 2 Karena Mungkin Parah banget Gitu loh Waktu pertama pasang Mini scroll Aku dikasih obat ini Terus yang bulan lalu Yang dipasang lagi Mini scrollnya Aku dikasih ini Sekarang aku Suruh minum Dua-duanya Mungkin karena parah banget Jadinya Ya so many obatnya Terus aku juga Dikasih Ini Dikasih Rubber bands Elastik Elastiknya ini Yang Menati Ya Kenapa sih Dukung gak ini Ini yang heavy Dia heavy Ini warna biru Bukannya biru Biasanya light Aku udah lupa sih Koknya ini Ini aku baru pertama sih Yang gambarnya hewan ini Dan Dia Karetnya Kayak gini Kita bakal liat Oke Dia jadi kayak Karetnya Gede ya Ini Ah jatuh Ini karetnya Karetnya gede Dan Agak Tebal Tapi gak yang Tebal banget gitu Oke so Karetnya Nanti dipasangnya Dari gigi Lelah sini Ke gigi atas sini Jadi melintang Di tengah Aku bahkan Sampai lupa Kalau misalnya Elastik itu Exist gitu Karena aku udah Kayaknya udah lama Aku gak pake elastik Kalau sekarang Aku liatkan Kayak lemes banget Nah emang aku kayak Cope banget Aku ngerasa Ini beda banget Dari pas aku memulai video ini Dan jangan lupa Subscribe Biar kalian gak ketinggalan Update aku berikutnya Kontrol behel aku Dan cek juga Playlist aku Karena aku bikin Video tentang behel Perjalanan behel aku Dari awal aku Pasang behel Aku datang ke banyak Rotter behel Buat bandingin Mana yang paling cocok Buat aku Sama perjalanan aku Tiap bulannya Sampai sekarang Aku udah 1 tahun lebih Itu kalian bisa cek semua Di playlist aku Dan siapa tau Kalian juga punya Masalah yang sama Kayak aku Kalian bisa cek disitu Karena lumayan Banyak aku cerita And I think that's all For today Semoga kalian Tetap sehat selalu Dan behelnya Gak lama-lama banget Dan gak sakit Kayak aku And see you next time Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax